Intro Ya sahabat Indonesia, Hot News kali ini kita akan mengulas seputar dunia komunikasi informasi. Era digital telah menggiring masa sampai pada titik dimana sekarang ini ketergantungan masyarakat terhadap sumber-sumber informasi adalah dari media-media sosial berplatformkan internet. Jadi ada satu fenomena menarik. Youtuber itu menjadi salah satu source of information. Dan oleh karena itu banyak influencer-influencer, social influencer disebutnya ya, dari Youtuber. Baru-baru ini ada perkara yang unik nih. Anji, kita sebut saja kasusnya, yang mengwawancarai seorang profesor katanya yang menemukan obat anti-Covid, tetapi ternyata palsu. Dan yang dipermasalahkan adalah oleh publik, sikap dari social influencer-nya dan sumber yang diwawancarainya. Nah bagaimana ini kisahnya atau latar belakangnya bersama saya sudah kata-kata, penulis dan sekaligus pengamat sosial politik Rudy Eskamri. Gimana nih Mas Rudi? Sesama social influencer nih Mas Rudi. Sebetulnya Mas Andri mohon maaf, saya cukup muak ya melihat kasus ini. Karena ini kebebasan ruang publik disalahgunakan oleh seorang influencer. Bagi saya, orang ini yang dikatakan Mas Andri tadi, ini hanya cari sensasi gitu ya. Bagi saya levelnya sama dengan yang di Bandung dulu nge-prank banci, kemarin lah juga nge-prank daging korban dengan batu, sama levelnya. Jadi tidak berkualitas. Bayangin, kalau seorang yang mempunyai tanggung jawab sosial Mas Andri ya, seorang yang menyebut dirinya profesor gitu ya, membuat obat. Ini kan harusnya diklarifikasi dulu. Sumbernya ini, narasumbernya ini valid atau tidak? Lihat, ruang publik itu terbuka, ruang informasi semua bisa juga pakai untuk mengecek yang bersangkutan. Si Hadi Pranoto ini profesor beneran atau tidak? Doktor beneran atau tidak? Kemarin satu hal lagi, di amamater saya, IPB, sudah memberikan klarifikasi jelas bahwa Hadi Pranoto bukan alumni IPB. Alhamdulillah, karena saya malu kalau itu benar-benar jadi alumni sekampung dengan saya gitu. Jadi kembali ke Anjiri, yang saya sorotnya adalah sikapnya dia, resistensinya dia terhadap kasus ini yang meledak. Dia malah, satu tidak mau minta maaf. Dengan arogannya bahkan dia akan membalas teman-temannya yang akan mengkritik dia. Ini sikap yang tidak terbuji gitu ya, dia tahu tidak ya, ini obat yang berkaitan dengan nyawa orang gitu ya, yang sudah korbannya pandemi ini luar biasa banyak ya. Kita sudah mencapai 5 ribu lebih ya. Yang meninggal. Iya, yang meninggal. Kemudian angka positif sudah mencapai di atas 115 ribu gitu ya, dibuat main-main gitu loh. Youtube memberikan suatu ruang untuk orang mengekspresikan apapun. Tapi selayaknya kita gitu ya, siapapun dia harus bertanggung jawab untuk itu. Apalagi ini menyangkut informasi publik gitu loh. Iya, iya. Dia mungkin followernya sudah banyak gitu, sehingga kita khawatirkan apa yang dikatakan dia atau apapun yang diposting dia, dipercaya publik, ini kan bahaya gitu loh. Menyesatkan orang gitu loh. Dan yang paling parah lagi Mas Andri, yang bersangkutan kok cengengesan, tidak mau minta maaf, malah merasa benar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan yang diwawancarai sumbernya juga katanya mau menuntut balik yang menuntut gitu ya. Saya jujur aja sangat mendukung sahabat kita, Moana Salaidit, untuk melaporkan ini. Karena ini adalah penyebaran berita bohong gitu ya. Yang pertama tentang gelar akademisnya, yang tidak jelas gitu ya. Yang kedua tentang obat itu sendiri. Ini belum ada verifikasi dari badan POM. IDI pun sudah protes keras, yang lain pun sudah protes keras. Bahkan Ibu Susi pun sudah marah-marah. Karena menganggap si Anji ini tidak bertanggung jawab. Bagi saya, saya hanya bilang, Anji, kamu orang yang tidak punya tanggung jawab dan sekedar cari sensasi murahan. Iya, sahabat Indonesia, klaim sebagai seorang social influencer, seorang yang punya pengaruh terhadap masyarakat. Sosial itu masyarakat, bukan? Nah, pengaruhnya ini mau dibawa kemana masyarakat ini? Ini kan harus hati-hati. Ini amanah dari masyarakat. Jadi, selayaknya siapapun dia harus bertanggung jawab mengembana-mana itu. Jangan disalahgunakan, jangan dipakai dengan seenak sendiri gitu ya. Kalaupun salah, minta maaf lah gitu ya. Dan kenyataannya, postingan itu sudah di-take down oleh Youtube. Akhirnya ya? Iya, karena dianggap sudah melanggar standar komunitasnya Youtube gitu. Ini kan luar biasa. Jarang loh Youtube melakukan take down. Iya, iya. Ini karena terkait dengan pandemi virus Corona, yang sudah menjadi pembicaraan publik di seluruh dunia, ini memalukan gitu loh. Mas Andri, satu lagi. Kita cukup malu ya. Kemarin, Koran New York Times gitu ya, menulis tentang silang-sengkarut penanganan COVID di Indonesia. Salah satunya, ada menteri yang dianggap mempromosikan kalung COVID gitu ya. Ada lagi obat-obat yang tidak tahu kasiatnya gitu. Begitu mudah dikatakan bahwa ini adalah antibody yang, ini luar biasa mas. Jadi, saya hanya menghimbau satu hal. Aparat negara dalam menikah kepolisian, maupun dari Satgas COVID-19, harus tegas menindak. Jangan sampai ruang publik dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan hanya sekedar cari sensasi. Ini yang penting. Ya, penyebaran berita bohong itu memang menyesatkan pada akhirnya. Sahabat Indonesia, ruang publik adalah ruang yang mesti diisi dengan tanggung jawab sosial juga. Bukan dengan sekedar, tadi dikatakan oleh Mas Rudi Kamri, tempat cari sensasi, yang pada akhirnya malah menyesatkan cara berpikir, cara bersikap dari masyarakat luas. di mana tanggung jawab sosial, seorang sosial influencer. Demikian, Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di sesion berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.